Seolah tak ada habisnya, serangan udara Zionis Israel kembali menghantam bangunan sekolah yang dijadikan kempengungsi di Jalur Gaza. 14 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Serangan Israel menghantam sekolah Abu Ariban di kempengungsi Nuseirat, Jalur Gaza. Sekitar 14 orang tewas dan sedikitnya 15 orang terluka. Rumah Sakit Al-Audah menerima 12 mayat, sementara Rumah Sakit Syuhada Al-Aqso menerima 2 mayat dan lebih dari 15 orang yang terluka, diantaranya adalah anak-anak. Sekolah tersebut merupakan tempat penampungan bagi warga Palestina yang mengungsi akibat perang. Serangan ini terjadi sehari setelah sedikitnya 90 orang tewas dan sedikitnya 300 orang lainnya terluka dalam serangan udara besar-besaran Israel di Gaza Selatan. Sejumlah warga Palestina yang mengungsi kembali ke rumah-rumah mereka di Tal Al-Hawa, kota Gaza setelah pasukan Israel menarik diri. Bangunan daerah ini menjadi puing-puing akibat pengeboman Israel yang intens dalam serangan militer yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Mereka memilah sisa-sisa barang di rumah meski suara tembakan dan pesawat tak berawak terdengar di kejauhan. Bantuan dijatuhkan melalui udara dan diangkut dengan truk-truk ke kem pengungsi Kanyunis yang terletak sekitar 2 km dari pantai Mediterania sebelah utara Rafah. Sebelumnya serangan Israel di wilayah ini menewaskan 90 orang. Israel mengklaim serangan itu menargetkan komandan militer bayangan Hamas. Namun pernyataan itu dibantah Hamas yang menyebut klaim palsu Israel hanya untuk menutupi pembantaian warga sipil yang mengerikan. Terima kasih telah menonton!